Hai welcome to my channel video kali ini saya mau cerita tentang saya jalan-jalan di lima negara di Eropa beberapa waktu lagi mau tahu nama lima negara apa saja dan kota mana saja jangan kemana-mana punya nonton terus video ini sampai habis karena ada beberapa fakta dan cerita yang belum pernah saya share di orang-orang apalagi di sana di kampung di Orgela pastinya jadi tonton terus sampai habis Oke jadi negara pertama saya pergi di negara Spanyol di negara Spanyol tepatnya di kota Barcelona jadi saya naik pesawat dari Perth ke Doha di Middle Eastern terus dari Doha transit langsung ke Barcelona perangkat dari Perth itu subuh-subuh sekitar jam lima subuh masih pagi sekali mata menyala juga waktu itu pas naik pesawat itu naik subuh sampai di Doha kira-kira mungkin di tengah hari mengkali habis itu am sekitar tunggu dua jam disitu di Doha dan langsung sampai di Barcelona dan di Barcelona itu sesuai kira-kira mau dekat-dekat maghrib dan saya juga tak tahu bahasa Spanyol pemirsa jadi agak ribet juga tapi ya kebanyakan daun sana juga bisa bahasa Inggris jadi dibantulah bisa maksudnya bisa membantu untuk speaking maaf tak ada yang bisa bahasa Inggris bahasa Inggris oke jadi bisa sesubuh jadi sore sore saya tunggu taks saya tunggu bahasa kebetulan saya Pem saya booking hotel situ kan cuma Sabtu malam ya karena itu juga untuk bilang mau mau apa namanya langsung ke Swiss rencana saya mau sampai Barcelona juga akan tak penasaran masalahnya Oke jadi saya cuma buka satu malam dan setelah itu pasti pagi temui saya yang baru jalan-jalan baru lagi naik pesawat lagi pas ke mau ke Zurich eh pokoknya bandara hotel cuma dekat-dekat bandara saja akhirnya saya naik naik bus bus yang ada di situ di bandara yang cuma dekat maka bus transit begitu transit akhirnya tibalah di bandara tentunya tak tidur karena karena semalam of course semalam besok pagi siap-siap packing dan dan sebelum itu saya juga cari-cari tahu tuh apa sih yang tolong harus lia-lia di dalam kota itu di Barcelona dan bagaimana cara menaik ke sana di kota itu dari bandara itu dan sekarang kan otomatis kan ya dunia itu canggih toh jadi menipi mana saja ada bus di situ juga di ati rute dari dari nomor berapa sampai ke nomor berapa nomor berapa sampai ke ke DP kota itu ada jadi tak usah tanya-tanya sudah yang cuma tahu di jalan ini di muka ini naik bus itu turun sambil sana di mana sisanya nah supaya tinggal jadi naik bus waktu pagi itu saya tunggu bus paling pertama yang berangkat dan kebetulan dia cuma dekat sekali di CP hotel mungkin bahan jalan cuma jauh kira-kira tiga menit banget lah karena cuma ada daerah kompleks itu saya tunggu sih sampai kira-kira satu jam saya penumpang pertama kali yang saya naik disitu dan kemudian ada juga ibu-ibu satu lagi naik tiba-tiba langsung dia speaking pesan bahasa Spanyol weh saya tak tahu apa-apa bilang sorry I'm not local I'm from Indonesia Oh jadi dia juga paham dan dia pikir saya itu orang Spanyol karena dia bilang saya kelihatan sedikit semangat orang Spanyol di beberapa daerah pelosok yang lain emang kenyataannya begitu terus setiap orang sampai di kota cuma jalan-jalan saja ambil-ambil foto banyak-banyak di HP ah ternyata bisa juga juga kamera sampai kecil ya ambil foto kesana-kamari terus dia ada lagi schedule bus yang pilih sini-pilih situ aja semua setigitar semua sih cuma beberapa foto cuma beberapa ada di sekitar kota saja akan terkota juga dekat-dekat pantai jadi agar di pantai sana ada foto-foto nih bagian sini nih ada foto ini jadi di pantai dekat sekali itu paling ramai banyak sekali kebetulan kan ini apa musim panas jadi orang-orang pasti banyak sekali kalau di Eropa mana-mana kalau musim panas turannya dimana-mana jadi saya cuma disitu satu hari saja jalan-jalan akhirnya singkat cerita saya balik lagi di hotel dan persiapan untuk berangkat ke satu negara lagi ada ada satu cerita menarik saya delay bukan saya tapi ada pesawat itu yang sama naik dia delay sampai enam sampai enam jam tunggu-tunggu terakhir lagi satu jam kemudian lagi buku 5 jam terus baku tunggu lagi satu jam lagi belanya semua pesawat salah satu maskapai itu dong cancel hari itu semua cancel jadi tak ada MPG terada yang bisa terbang pakai pesawat itu parah sekali itu parah oleh pertama kali di Eropa begitu anyway akhirnya dari maskapai itu dong kasih dong tanggung jawab jadi dong kasih akomodasi untuk tinggal di hotel di dekat bandara situ yang dekat-dekat saja lah beruntung untuk jadi dong sana bagus dong kalau ada dong tahu nomi kesalahan jadi sama penumpang yang di naik pesawat itu dong kasih akomodasi untuk tinggal hotel untuk mau tinggal di hotel satu malam itu dong kasih voucher jadi dosa tanggung apa bahasa atau taksi yang PP bandara hotel sekaligus penerbangan selanjutnya untuk besok hari lagi pakai pesawat itu tanya saya antri juga situ baku tunggu sampai empat jam kemudian lagi jadi kita sekitar kira-kira jam-jam sembilan malam baru saya cabut dari bandara situ bayangkan tadi tadi pagi jam 11 sampai kejam sembilan malam lagi nah di bandara itu kan eh waktu ambil voucher itu kantong antri panjang sekali karena harus membuka satu pesawat yang antri situ itu ada beberapa pesawat kayak hotel di Indonesia itu mungkin kayak kayak apa itu wings air atau air Asia atau lain air begitu yang murah-murah antar kota di sekitar jauh-jauh penerbangan cuma satu jam satu jam sampai dua jam lapan lama itu akhirnya kan antri banyak dan kenalan ibu-ibu satu orang Jerman yang tinggal juga di Swiss ada satu bapak-bapak yang orang Amerika dia juga mau ke Swiss rencana satu penerbangan yang saya juga dan dia mau ketemu di DAP Bini sebenarnya domo karena holiday bukan karena musim penerbangan yang panas di Eropa jadi dia mau pulang di Eropa di Swiss untuk mau beli bersama dengan TV ini penama Ethan akhirnya ada foto ini terus akhirnya Ethan juga bantu pas saya untuk dapat voucher itu jadi itu antri sama-sama jadi atau antri sama-sama kemudian dia juga bisa bahasa Eropa sama sekali yang tidak bisa bahasa pakai bahasa apa Spanyol cuma bisa bahasa Inggris topi nasib sama akhirnya dapat voucher dan tahu mengingat di hotel terdekat nah sekarang di negara kedua di negara kedua saya pergi di negara Switzerland di Swiss di kota Zurich tepatnya nah jadi di pagi hari itu di dari Barcelona saya habis check out habis breakfast check out langsung berangkat ke bandara pasang ke bandara sekitar kira-kira jam jam-jam sebelah sama kebetulan itu kan pesawat kan semua cancel to dari dari Barcelona ke Swiss yang ada cuman Barcelona ke ke Italy dan ada dua pilihan saya selalu pada pihak kota apa yang pasti yang satu ada di ke Milan yang kedua ada di dekat Milan lah bandara itu jadi akhirnya saya pilih yang di dekat Milan kanan menurut yang si Ethan ini kan dia suka bimbing orang sana jadi lebih tahu atau ada di daerah di daerah di Swiss itu jadi bilang ikut yang ini saja karena ikut yang ini itu lebih dekat di kejurit daripada yang satunya dia bilang begitu aja sejujurnya ikut DAPI masukkan jadi ikut sama-sama DAPI pesawat juga sama-sama dan turun di satu kota salah satu kota itu di area di Italia naik kereta dari situ ke di Swiss pas sampai di Swiss tombol pisah dia juga dapat jemput dari DAPI ini saya cuman cerita saya sudah di Swiss jadi waktu itu kan masih bulan Agustus dan kebetulan saya pulang tahun kan bulan Agustus juga dan ini jalan-jalan di lima negara ini adalah saya mau treat saya pidiri sendiri untuk jalan-jalan di Eropa karena saya dari dulu sekali pengen sekali pengen jalan-jalan di Eropa dan waktu dan baru kali ini dia terwujud dan itu kebetulan saya pulang tahun jadi saya mau pilih dan waktu saya pilih di jurik si Christian ini dikasih saya hadiah sebagai hadiah sesuatu yang paling-paling saya tak pernah lupa lagi yang kedua kali saya dikasih hadiah ini itu sangat mengesankan Oke jadi hadiah itu dia kasih pas saya ada penama Swiss Swiss pass jadi Swiss pass ini berupa voucher tiket jadi saya bisa pakai transportasi atau naik transportasi yang ada di jurik itu di Swiss itu gratis selama tiga hari selama tiga hari salah salah selama tiga hari itu jurik apapun yang bisa naik mau ferry mau kereta api mau bus apa lagi pokoknya transportasi yang untuk orang-orang turis yang naik itu itu semua gratis dia kasih dan dia beli hitam harga murah mahal oke nah am jadi segera tanya nganamu pergi maka kalau nganamu ada bayangan nganamu pergi dimana dia waktu namu kemarin di sini Swiss itu nganamu lihat apa dia tanya Pak saya kebetulan saya juga soal cita-cita yang paling soal cita-cita dan cita-cita yang paling pertama itu saya pengen pegang itu nah jadi dia jadi dia kasih juga pertama dia suruh saya pergi naik di ini dia suruh saya kasih naik di di gunung yang gunung paling populer dia ada di Eropa itu gunung ini tapi gunung ini paling jauh sekali dan perjalanan salah sehingga naik kereta itu salah lah aku tunggu lama jadi saya tidak mau saya mau pergi di yang lain-lain saja yang dikadekan saja akhirnya saya pergi di gunung namanya Jungfrau itu top of Europe gunung paling tinggi yang ada di Eropa itu masih ada salju memang sih musim panas tapi di situ musim panas tapi kan itu lebih top paling tinggi sekali jadi akhirnya bukan akhirnya tapi of course masih ada ada salju di atas jadi saya pergi di situ dan situ saya ganti kereta tiga kali tinggal di sana itu dan ini foto-foto selamat menikmati selamat menikmati terus beberapa di sisa harinya saya di Zurich saya cuma jalan-jalan sekitar kota saja enjoy dari pemandangan pergi di museum juga ada banyak sekali ini yang paling saya suka di kalau di apa di kota Zurich itu dari kafe-kafe yang semua kafe yang ada di sana dari restoran kalau di musim panas itu dong kursi-kursi itu dong kas keluar jadi baik di jalan itu ada semua semua kursi dan itu paling menarik sekali saya suka sekali saya suka-suka sekali kayak begini dan saya paling senang di sini juga nah di hari berikutnya ada pilihan saya untuk jalan-jalan lagi jadi saya taruh banyak komentar taruh banyak-banyak pikir saya pertama bilang oke kebetulan saya lihat nonton lagu film India yang Rahul dan Anjali ini dan ternyata film ini dong semua syuting di Swiss jadi saya pergi satu kota ada penama kota Lujern dan di bus stop bukan di bus stop di stasiun kereta yang ini ternyata dan pakai juga untuk syuting di sini dan ini saya kasih tunjuk Pak Chris dan Chris bilang ini di Lujern akhirnya saya pergi dan waktu saya sampai ke sana itu sungguh sangat cantik dan menawan hanya saya ambil foto-foto dan saya juga naik feri keliling telaga di situ dan juga naik di Rigi tersalah ya depan nama gunung Rigi itu tinggi sekali dari bukit dan saya naik sebenarnya dari sebenarnya dari 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 akhir itu keliling Piba Jalan itu keliling telaga-telaga sampai balik lagi di kota Lujern tapi saya turun di di apa Desa Rigi itu naik kereta ke atas sampai di puncak baru enjoy di pemandangan sana itu di Diasa dari 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 Rigi ke Lujern itu cantik sekali sumpah ya saya bawa sampai otor kecil ini dan Sudah, jalan-jalan ke sana kemarin Pas di weekend, waktu saya masih di Zurich Si Christian ini, dong ada rumah holiday yang ada di Itali sana Tapi namanya di desa Stresa Akhirnya dong ajak pas saya pergi ke sana Dan tinggal di rumah holiday itu Dan dong ke sana pakai auto sekitar 2 jam Nah, auto ke sana dari Zurich sampai di Stresa 2 jam Dan ada lagi video juga Ini kalau kalian mau lihat Waktu itu banyak gurung-gurung cantik Tinggi-tinggi juga di sana itu Terus waktu di Stresa itu kan Semua namanya juga desa Dan saya suka kalau misalkan holiday Kalau dipikir di orang penegara itu Saya suka melihat orang lokal Saya suka, maksudnya saya suka Bagaimana cara hidup orang lokal di sana Jadi saya pergi di dompe pasar Terus dompe restoran atau cafe yang kecil ke chili Kayak begitu Dan saya senang sekali Kenapa saya suka begitu Dari mana saya suka sepi Saya selalu pergi ke bagian-bagian pedesaan Atau countryside Tapi bahasa ini lebih lama gitu Oke, jadi sekian untuk cerita yang satu ini Nanti ada part 2 lagi yang akan datang Jadi pasti kalian subscribe sepi channel Jadi kita akan ketinggalan untuk video berikutnya Bye